Intro Pemirsa Satuan Polisi Pembong Praja dan Pemadam Kebakaran Kebupaten Rokan Hulu menggelar razia pekat di Warung Tuak di wilayah Kecamatan Rambah. Dalam razia, pemilik dan pengunjung Warung Tuak diamankan Pol PP dan Damkar Rohul. Sebelum Ramadan 1444 Hijriah, Satpol PP dan Damkar Kebupaten Rokan Hulu telah melayangkan surat himbawan kepada pemilik Warung Remang serta Warung Tuak agar tidak buka pada bulan Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023. Menindaklanjuti surat edaran, Satuan Polisi Pembong Praja Kebupaten Rokan Hulu menggelar razia Warung Tuak dalam bulan Suci Ramadhan 1444 Hijriah tahun 2023. Kepala Bidang Pendegakan Peraturan Daerah Kebupaten Rokan Hulu, Devi Hluida mengatakan dalam razia ini dilakukan penindakan bagi para Warung Tuak yang membandel dengan buka pada bulan Suci Ramadhan dan akan diberi sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2022. Dalam razia di Warung Tuak ini, Pol PP dan Damkar Rohul mengamankan 3 orang pemilik serta 6 orang pengunjung yang terdiri dari 3 wanita dan 3 orang laki-laki. Untuk malam ini kita melakukan tindakan merupakan razia di mana dalam bulan Suci Ramadhan ini kita menghargai daripada bulan yang sangat suci jadi kita melakukan razia untuk penindakan di mana kita sesuaikan dengan perga kita nomor 2 tahun 2022. Untuk di Papu Tuak atau Warung Peniluman Tuak kita mengamankan ada 3 orang yang pemiliknya dan pengunjungnya kita amankan juga 6 orang. Devi Hluida mengimbau kepada pemilik Warung Tuak untuk tidak buka selama bulan Suci Ramadhan 1444 Hijriah tahun 2023 untuk menghargai umat muslim yang sedang menjalani ibadah pada bulan Suci Ramadhan. Dari Rokan Hulu, Eka Syahputra dan Muhtar Lufi melaporkan.